DT, pemilik mobil Daihatsu Aila yang diserempet mobil Jeep Wrangler Rubicon di eksit tol Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, mengungkap penyerempet mobilnya adalah seorang anggota polisi yang memiliki pangkat perwira menengah. Peristiwa itu viral di media sosial karena penyerempetan terekam di kamera dashboard mobil DT. Setelah menyerempet mobil DT, sopir Jeep Wrangler Rubicon tancap gas meski sudah diminta untuk menepi. Namun DT enggan menyebutkan pangkat, nama, dan di mana pelaku bertugas. Ia hanya menyebut pelaku pernah bermasalah dengan institusi Polri. Kendati demikian, DT tak mau memperpanjang masalah ini. Sebab ia baru saja berdamai dengan pelaku dan enggan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Ia menyebutkan pelaku mengirim pesan pihak Instagram dan meminta maaf kepada DT. DT pun memaafkan pelaku. Diberitakan sebelumnya, mobil Jeep Wrangler Rubicon berplat nomor B1360 BCY disebut menyerempet pengguna jalan lain saat hendak keluar di pintu tol Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terekam jelas melalui kamera dashboard yang terpasang di dalam mobil. Video itu viral di dunia maya. Salah satu pemilik akunnya yang membagikan insiden penyerempetan adalah akun Instagram at dashcam underscore owners underscore Indonesia. Dalam video itu, korban sebenarnya berada di jalur yang benar. Ia mengambil jalur lambat lantaran ingin keluar di pintu tol Mampang, Perapatan, tepatnya di kilometer 25 pada Senin 18 Juli 2023 lalu. Namun pengendara Jeep Wrangler Rubicon tiba-tiba menyalip mobil korban melalui bahu jalan. Perhitungan yang kurang pas membuat bodi belakang Jeep Rubicon menyinggau mobil korban. Mengetahui mobilnya diserempet, korban mengejar pengemudi mobil Jeep Rubicon untuk meminta pertanggung jawaban. Namun pengendara Rubicon enggan berhenti. Ia langsung tancap gas dan keluar tol menuju jalan TB Sima Tupang menuju Cilanda.